Jemaah haji asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Suharja, 70, dikabarkan menghilang di Arab Saudi. Kabar kehilangannya pun sudah diketahui oleh pihak keluarga di Desa Babakansari, Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka, ditemui tribun pada Senin, 10 Juli 2023. Anak Suharja, Didin Saifuddin, 41, mengatakan, pihak keluarga sudah mengetahui kabar tersebut sejak 12 hari lalu. Kabar itu didapat dari sang ibu sekaligus istri dari Suharja bernama Aat, 58, yang mendampinginya berangkat ibadah. Suci, informasi dari sang ibu, jelas Didin. Sang ayah diketahui saat itu sedang berada di Padang Arafah selepas menunaikan ibadah armusnah. Saat itu, Suharja sedang didampingi sang istri di sebuah toilet umum. Namun keberadaannya tak diketahui beberapa saat setelah Aat keluar dari toilet. Sebelumnya, lanjut Didin. Ia dan orang tuanya kerap berkomunikasi untuk sekadar menanyakan kabar. Disebut dia, bahwa sebelum kabar kehilangan ayahnya mencuat, peristiwa hilangnya sang ayah juga pernah terjadi. Didin pun tak menampik bahwa ayahnya selama tiga tahun terakhir sudah mengidap penyakit dimensia atau linglung. Dengan peristiwa yang dialami keluarganya saat ini, ia hanya bisa pasrah dan berharap. Ayahnya bisa segera ditemukan dalam kondisi sehat. Sementara dengan adanya kabar warganya yang mengalami musibah kehilangan, Muspika Kecamatan Bantarujek pun menyambangi rumah jemaah haji tersebut. Senin, 10 Juli 2023, rombongan Muspika dipimpin langsung oleh Camat Bantarujek, Nunung Nurlaylah, tujuan mereka yakni memberikan dorongan moril agar pihak keluarga tetap tabah dengan apa yang terjadi saat ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!